Sudah diperkenalkan ke publik, Malik Risaldi masih absen latihan bersama Persebaya Surabaya. Pemain Persebaya Surabaya terus melakukan persiapan, jelang menjalani laga uji coba, menyambut ulang tahun Persebaya ke-97, dalam sesi latihan terbaru Persebaya, tidak semua pemain sudah bergabung, Ernando Ari, penjaga gawang berlabel Timnas Indonesia tersebut, masih belum kelihatan, dalam sesi latihan Persebaya kemarin, tepatnya tanggal 21 Juni tahun 2024. Ernando Ari, tampaknya akan sedikit terlambat bergabung dalam TC Persebaya Surabaya, wajar saja, penjaga gawang nomor 1 Persebaya ini, baru mendapatkan jatah libur, pada tanggal 12 Juni kemarin, karena terlibat dalam dua laga Timnas Indonesia, saat menghadapi Irak beserta Filipina, sehingga Ernando Ari akan sedikit terlambat. Selain Ernando Ari yang belum bergabung dalam sesi latihan Persebaya Surabaya, satu pemain baru mereka, yang berlabel Timnas Indonesia, juga belum bergabung, Malik Risaldi yang diperkenalkan ke publik oleh manajemen Persebaya, pada tanggal 17 Juni kemarin, belum sekalipun menjalani latihan bersama skuad bajul ijo lainnya. Malik Risaldi sama seperti Ernando Ari, di mana winger berusia 27 tahun tersebut, juga mendapat waktu libur yang terlambat, di mana Malik Risaldi baru bisa berlibur pada tanggal 12 Juni kemarin, karena sebelumnya membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, sehingga Malik Risaldi pun akan sedikit terlambat bergabung dengan skuad Persebaya lainnya. Persebaya sendiri, sudah memulai latihan perdana, sejak tanggal 15 Juni kemarin, di mana latihan Bruno Moreira Chas, langsung dipimpin oleh Paul Munster.